Pemirsa masih banyaknya UMKM yang kesulitan mengekspor produknya membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat Forum Diaspora. Dengan diskusi dan berbagai ilmu dalam Forum Diaspora diharapkan lebih banyak UMKM asal Jawa Barat yang bisa memasarkan produknya di luar negeri, terutama Asia dan Australia. Menurut Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Jawa Barat, Yulia Dewita, saat ini banyak UMKM asal Jawa Barat yang mengalami kesulitan untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Karenanya pihaknya menyelenggarakan Forum Diaspora untuk mengoptimalisasi ekspor Jawa Barat dengan kemitraan diaspora. Para UMKM mendapatkan berbagai ilmu dalam Forum Diaspora tersebut, diantaranya yang dibagikan oleh Atase, Perdagangan dari KBR Ikan Bera, Kementerian Luar Negeri, hingga Indonesia Business Council dari Australia. Yulia menyatakan banyak produk asal Jawa Barat yang berpotensi untuk diekspor, diantaranya kopi, teh, bambu, hingga kantong urin. Bangsa pasar yang tertinggi saat ini yaitu negara-negara di Asia hingga Australia. Kita berharap dari Forum Diaspora Jawa Barat ini, karena memang sudah ada beberapa mitra-mitra rekanan kita diantaranya di Australia yang juga sudah mulai tertarik kepada produk-produk. Bahkan Dekranasda Jawa Barat pun juga sebenarnya sudah memulai kemitraan dengan diaspora yang ada di Australia. Nah itu at least sudah menjadi suatu langkah awal, tapi kalau bicara secara kuantitas targetnya mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi kami berharap dengan adanya forum diaspora ini tentunya jumlahnya akan meningkat. Jadi semakin banyak pelaku UMKM di Jawa Barat yang bisa memasarkan produknya di negara-negara tadi, khususnya kita target utama adalah negara tetangga di ASEAN maupun di Australia. Sementara itu Kepala Dinas KUK Jawa Barat Rahmat Taufik Garsadi menyatakan, para diaspora kebanyakan sudah memiliki toko di luar negeri. Hal tersebut menjadi kesempatan bagi UMKM asal Jawa Barat. Kontinuitas ekspor pun diharapkannya terjadi sehingga UMKM tidak hanya sekali mengekspor produk. Pihaknya pun berupaya agar UMKM Jawa Barat akan seperti UMKM China yang pengiriman produknya bersifat periodik dengan bantuan pemerintah. Kita, kalau standar kita sudah ada, kemudian juga spreading kita sudah ada. Cuma kadang-kadang itu, UMKM kita itu, kan pasarnya sekali jalan gitu. Padahal namanya usaha kan harus pergayaan sekali sejak di bujek, di tanah, otomatis terjadi. Ini yang perlu kita bangun bersama, antara pemerintah, tentunya dengan para pembina UMKM. Karena pembina UMKM ini banyak sekali, UMN bang, dan sebagainya. Ini harus kita kondini sama-sama, termasuk juga dalam jumlah. Mungkin satu UMKM nggak mungkin memenuhi kebutuhan satu negara gitu. Pihak disperindak pun berupaya memperbaiki kualitas, kuantitas, hingga pengemasan produk UMKM asal Jawa Barat. Yulia berharap dengan adanya forum diaspora ini, semakin...